Intro Halo sahabat inisperasi news Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghimbau masyarakat untuk tidak hanya berbelanja di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat Himbauan itu disampaikan Anies akibat membeludaknya pengunjung Pasar Tanah Abang hingga menyebabkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19 Di Jakarta ada banyak pasar Kami mengajurkan untuk mendatangi berbagai pasar di Jakarta selain Pasar Tanah Abang kata Anies Usai meninjau di Pasar Tanah Abang pada Minggu 2 Mei 2021 Menurut Anies, Jakarta tidak pernah kekurangan pasar untuk masyarakat membeli kebutuhan menyambut Ramadan maupun Idul Fitri 2021 Dengan begitu, masyarakat bisa mengantisipasi diri agar tidak tertular virus COVID-19 Masyarakat bisa mendapatkan barang tanpa berisiko kerumunan dengan mendatangi tempat yang lain tutur Anies Untuk itu, Anies meminta masyarakat memperhatikan lokasi sebelum melakukan aktivitas belanja dengan memilih pasar yang tidak terlalu ramai Bila mau berbelanja, maka tentukan lokasi yang memang tidak penuh lebih longgar Kita sama-sama menjaga kerumunan dan sama-sama menjaga kesehatan Kata Anies Mohon pesannya Dibantu digaungkan untuk menyebar ketidak hanya satu lokasi berbelanja Sehingga kita bisa bersama-sama menjaga kerumunan Ucap Anies menambahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Akan menerjunkan 2.500 personel gabungan Untuk mengurai kepadatan yang terjadi di pasar Tanah Abang Personel akan ditugaskan di sejumlah titik Termasuk di Stadium Tanah Abang Anies mengatakan Setelah melakukan rapat bersama dengan Panglima Kodam Jaya Mejen TNI Dudung Abdurrahman Kapodam Metro Jaya Muhammad Patin Imran Dan Direktur PD Pasar Jaya Pihaknya memutuskan akan melakukan pengetatan di pasar Tanah Abang Baru saja menuntaskan hasil pengendalian kegiatan mulai hari ini Yang nantinya akan dijadikan sebagai pengendalian pengawasan di Tanah Abang ini Kata Anies pada Minggu 2 Mei 2021 Lebih rinci Anies mengatakan Sebanyak 2.500 personel tersebut Berasal dari personel TNI, Polri, dan Satpol PP Diterjunkan untuk menjaga agar ketertiban mengikuti prokes dilakukan Pengendalian dilakukan dengan menggerakkan 2.500 personel dari polisi Primop, Sabahara, TNI, Kodam Marinir, Angkatan Laut, dan Satpol Pamung Praja Jelas Anies Dia menyebut sejumlah personel tersebut Akan ditempatkan di sejumlah titik di pasar dan transportasi di sekitar pasar Tanah Abang Sejumlah lokasi tersebut diantaranya Pintu keluar masuk pasar Tanah Abang Perlintasan dan stasiun Tanah Abang Anies meninjau langsung pasar Tanah Abang Blok A Jakarta Pusat Pada Minggu 2 Mei 2021